Intro Halo semua Salam sejahtera buat kita Semoga di hari ini kita diberi kesehatan Sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik Video kita kali ini adalah Bagaimana membuat teks dan gambar berjalan Menggunakan PowerPoint Baiklah kita mulai saja video kita Setelah PowerPoint kita terbuka Pertama-tama kita pilih dulu insert Kemudian kita pilih pictures Kita bisa mengambil gambar secara online Yaitu dengan memilih online pictures Atau kita bisa mengambil gambar dari di komputer kita Yang sebelumnya kita download terlebih dahulu Jadi saya akan memilih this device Kemudian kita memilih gambar yang akan kita masukkan Kita seleksi kemudian kita insert Lalu kita atur penempatannya Agar background dengan gambar kita sinkron Jadi backgroundnya kita beri warna Jadi kita klik kanan Kemudian pilih format background Kemudian kita bisa tentukan warnanya Kita bisa pilih solid fill Tapi saya akan menggunakan gradient fill Kemudian warnanya kita atur Jadi misalnya ini kita beri warna Misalnya kita beri saja warna abu-abu muda Kemudian yang tengahnya Kita beri warna coklat Lalu yang ujung kita beri lagi warna abu-abu muda Seperti ini Kemudian kita pilih insert lagi Kita pilih pictures Pilih this device Lalu kita tekan tombol control pada keyboard Kita seleksi gambar-gambar yang kita pilih Kemudian kita pilih insert Ini ada tiga gambar Jadi kita atur Kita nonaktik bantul Kita bisa geser dan atur Penempatannya serta ukurannya Jika terlalu besar kita bisa kecilkan Jadi panjang agar seimbang gambarnya Nah sekarang gambar sudah terpasang Kemudian kita seleksi semua Kita tekan tombol shift pada keyboard Kemudian kita seleksi gambar-gambar ini Kemudian kita pilih format Kita pilih group object Lalu kita pilih group Lalu kita akan copy group yang pertama ini Caranya tekan tombol control Kemudian klik kiri pada mouse Lalu kita drag ke kiri Klik ini Lalu yang group kedua kita akan beri animasi Caranya pilih animation Kemudian pilih fly in Kemudian kita atur arahnya Kita klik tanda panah yang kecil ini Untuk efeknya Kita pilih dari atas ke bawah Jadi kita pilih from top Lalu kita pilih timing Kita pilih with previous Kemudian durasinya kita perlambat Biar tidak terlalu cepat Kita pilih saja 5 second Yang very slow Kemudian repeatnya kita pilih Until end of slide Kemudian kita ok Lalu yang group pertama tadi Kita fleksi lagi Kemudian kita pilih segitiga yang ini Yang kecil ini Lalu kita pilih fly out Kemudian kita atur Untuk efeknya Kita pilih arah ke bawah Jadi to bottom Lalu untuk timing Kita pilih with previous Durasinya kita samakan dengan yang pertama Yaitu 5 second Atau very slow Kemudian repeatnya juga kita samakan Yaitu until end of slide Kemudian kita ok Lalu yang group kedua ini kita tempatkan Di atas grup yang pertama tadi Tepat di atasnya Kita tes dulu Sudah berjalan Ternyata gambarnya terlalu cepat Pergerakannya Jadi informatifnya kita tutup Jadi untuk mengatur ulang Kita bisa pilih animation pen Kemudian untuk yang group pertama Kita pilih timing Kita klik di bagian durasi Atau duration Kita masukkan misalnya 10 detik Kemudian ok Untuk yang group kedua Kita klik segitiga hitam ini Kita pilih timing Kemudian kita klik Di bagian duration Kita ketikan 10 Kemudian ok Coba kita lihat Nah Sekarangnya sudah tidak terlalu cepat Kemudian kita akan memasukkan text Yang kita akan gunakan sebagai text berjalan Caranya kita pilih insert Kemudian kita pilih word art Kita bisa memilih huruf disini Variasi huruf Sesuai selera kita Jadi saya pilih yang ini Kemudian kita atur Kita pindahkan ke bawah Kita perpanjang sampai Ujung sebelah kanan Kemudian kita ketikan text Misalnya saja Gunakan alat pelindung diri Sesuai standar Ya seperti ini Jika hurufnya tidak muat Atau terlalu besar Kita bisa mencilkan Kemudian kita pilih home Kita bisa atur ukurannya Tadi 54 terlalu besar Misalnya kita pakai 48 Tapi 48 terlalu kecil Jadi kita bisa pilih Kita ketikan saja Misalnya 52 Lihat Ya sudah pas Sampai ke ujung-ujung Kemudian kita bisa ubah warnanya Sesuai selera Misalnya kita akan Beri warna yang sudah terlihat Kita pilih format Kemudian pilih text fill Kita beri warna Misalnya warna kuning Kemudian untuk Garis pinggir dari Tulisan misalnya Kita pilih warna putih Seperti ini Kemudian tulisan yang pertama tadi Kita copy caranya Tekan control pada keyboard Lalu kita tekan Kita klik sebelah kiri Lalu kita drag Untuk Grup yang text yang kedua Kita pilih animasi Sama seperti pada gambar tadi Kita pilih Apply in Kemudian untuk Arahnya Kita pilih dari Kanan ke kiri Jadi from right Kemudian untuk timingnya Kita pilih With previous Lalu durasinya Kita Atau duration Kita pilih yang Paling lambat Atau extremely slow Mid-dop Second Kemudian repeatnya Kita pilih until end of slide Kemudian Oke Kemudian kita pilih Group text yang kedua Kita pilih segitiga yang kecil Yang putih ini Kemudian kita pilih Play out Kita atur Untuk arahnya Dari kanan ke kiri Jadi berarti kita pilih To left Kemudian timingnya Kita pilih With previous Durasi Kita samakan Yaitu 20 second Atau extremely slow Untuk repeatnya Kita pilih until end of slide Kemudian kita Oke Lalu yang group pertama Kita tumpukan lagi ke Group yang tadi Yang sebelumnya Kita hapaskan Coba kita Lihat Ya dia sudah Berjalan Jadi kita juga bisa Menambahkan judul Atau tema dari Gambar kita Ya dia sudah mengetikan Di sebelumnya Jadi saya pilih saja Ini Kemudian saya copy Lalu saya pindahkan Di sini Saya paste Ya seperti ini Coba kita lihat Nah seperti inilah Tampilan Template dari PowerPoint kita Jadi gambarnya Terlihat Lebih hidup Sekian Video Kita Kali ini Semoga saja Bisa bermanfaat Terima kasih Tuhan Memberkati Terima kasih